Intro Didampingi tim kuasa hukum, keluarga Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun yang tewas karena diduga di Anyaya Oknum Petugas Kepolisian. Senin 1 Juli siang mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Har-Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan kali kedua ini untuk memastikan proses aduan yang telah dilayangkan pihak keluarga beberapa hari lalu. Selain mendesak Komnas HAM membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi, pihak keluarga juga meminta Komnas HAM mengawal proses ekshumasi atau pembongkaran makam untuk kembali dilakukan autopsi ulang. Namun begitu pihak keluarga meminta agar proses uji forensik dilakukan di rumah sakit swasta. Hari ini keluarga bersama kuasa hukum dan juga didampingi oleh kontras mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait pengaduan kami. Tadi sejak pukul setengah 11 kami memberikan berbagai macam ya dokumentasi dan cerita tentang tragedi Jembatan Puranji yang menewaskan anak kita Afif Malana dan penyiksaan terhadap Afif Malana dan kawan-kawannya. Kami sangat berharap ya ketika kemarin seolah-olah Polda Sumbar itu ingin menutup kasus Afif Malana ini segera-segera mungkin. Dan dari awal kecurigaan itu sudah kami rasakan dan kami merasa ada dugaan kuat obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian Sumatera Barat dalam tragedi ini. Kita tahu bahwa kasus ini tidak mudah, kasus ini melibatkan banyak polisi diduga sebagai pelaku dan dalam keterangannya ada 45 orang yang diperiksa karena kasus ini. Dan ini kasus yang luar biasa di Indonesia di mana polisi tidak menyiksa anak-anak dan itu bukan satu orang yang menjadi korban dan menewaskan satu orang anak dan banyak anak-anak lainnya juga menjadi korban. Untuk itu kami tetap akan berjuang memperoleh keadilan untuk Afif Malana dan kawan-kawannya dan ini proses yang kami sedang lakukan ke Komnas HAM untuk segera Komnas HAM membentuk tim investigasi dalam kasus ini agar bisa membuat terang kasus kematian Afif Malana dan penyiksaan terhadap teman-teman lainnya. Hingga saat ini saya katakan dengan tegas kami dari awal sangat yakin Afif Malana dan kawan-kawannya disiksa. Hingga menyebabkan dia mati. Tidak ada perubahan statement yang kami lakukan dan kami bukan kepolisian daerah Sumatera Barat yang selalu merubah statement dari waktu ke waktu soal situasi kematian Afif Malana mulai dari lebam lalu kemudian mengatakan melompat yakin melompat lalu forensik bilang juga kepeleset itu suatu keanehan yang luar biasa dalam kasus ini. Keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Malana kuburan memongkar kembali kuburan Afif Malana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian anak kami Afif Malana. Keluarga juga membantah pada peristiwa tersebut Afif sedang melakukan tawuran. Dalam komunikasi terakhirnya, korban sedang menonton bola bersama. Diberitakan sebelumnya, Afif Malana, remaja berusia 13 tahun ditemukan tewas di kolong jembatan Kuranji, kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 lalu. Kasus tersebut ditutup Polda Subar dengan alasan dari hasil penyelidikan diketahui korban yang hendak ikut tawuran nekat mencaburkan diri ke dalam sungai karena ketakutan saat dibubarkan polisi. Namun, pihak keluarga menduga jika Afif Malana tewas karena dianiaya okunum petugas dan melompat karena ketakutan. Saya mau tuntas keadilan untuk Afif Malana, anak saya, Pak. Apakah, Bang Nal, coba statementnya, apakah dari ayahnya yakin Afif itu melompat atau tidak dalam peristiwa itu? Tidak, saya yakin, saya yakin-yakinnya anak saya tidak melompat karena tidak ada tanda-tanda di badannya jatuh dari ketinggian. Dan Afif pun tidak pernah tawuran sama sekali, keluar malam pun tak pernah. Kalau memang dia melompat, pasti badannya itu patah-patah, cara jatuhnya itu berserakan. Kalau ini tidak. Teman-teman bisa lihat ya di gambar itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!